hai 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 guys selamat pagi apa kabarnya kalian semua semoga baik-baik saja ya guys hari ini hari ini saya mau berangkat kerja dan cuaca di luar mendung Claudi nggak tahu nanti bakal turun hujan atau tidak hari ini saya lagi kesel karena bangunnya itu gara-gara suami saya itu berisik alarmnya terus radiator atau pemanas ruangan itu tiba-tiba dimatiin sama dia kalau tiap kali saya dia bangun ke toilet atau ngerasa panas sedangkan saya tuh nggak bisa kalau kamarnya itu super dingin padahal enggak ada AC guys cuman ada radiator pemanas jadinya itu mengakibatkan kepala saya pusing sampai sekarang ini ini bakalan bisa seharian penuh nih guys sakit kepala karena saya punya problem ya seperti itu kepala ini nggak bisa dikasih dingin-dingin banget panas-panas banget saya tuh nggak bisa dia tuh harus balance terus badan saya ini waktu tidur itu kan ditutup sama kain tebel nah jadi itu kan badan ditutup tapi namanya kita udah tidur ya guys kadang mana kita ingat bergerak kesono kesini kan akhirnya keluarlah tangannya itu badannya bisa aja kebuka kan itu penutupnya jadinya ya kalau udah sampai pagi udah berjam-jam itu kita tidur tuh tangan ngerasa banget kayak semutan gitu guys sakit tangan itu ya maklum lah guys saya bukan tipe yang orang kaya cocok dengan selalu dengan hawa dingin nah gitu guys ya ini sekarang saya masih ngerasa sakit kepala nih saya 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 mau sebelum berangkat kerja mau sarapan dulu guys seperti biasa Oke saya nggak tahu nanti suami nganterin apa enggak kalau nggak nganterin berarti saya naik sepeda Oke guys ikuti terus keseruan dengan saya hari ini guys 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 sudah ditempat kerja tadi suami nganterin guys ketemu dari rumah sudah waktunya sudah waktunya beraktifitas sampai ketemu lagi nanti ya guys Hai guys kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark guys sekarang sudah di rumah guys sekarang kembali di dapur bikin makan malam gitu sekarang saya mau ngupas bawang tuh bawang sayuran ini squash terus sama daun bawang sama wortel mau saya siangin dulu mau dibersihin itu terus makan malamnya itu sayurannya squash ini mau saya campur dengan musling atau seafood guys nih ini dia tuh nih guys seafood kerang udah dikupas ya guys ya ini tuh ininya isinya ini kerangnya enggak di cangkangnya itu enggak diambil jadi ini cuma isinya aja ini saya beli di supermarket yang udah seperti itu tuh jadi enggak repot ngupas buka korangnya lantas ngambil isinya gitu terus saya masak nasi nasi putih Hai nah sekarang saya mau ngupas-ngupas guys guys sini aja ya guys ya bisa ngeliat tuh sekarang saya ngupas-ngupas ngupas dulu guys ngupas-ngupas bawang ini bawang bombay jadi lauknya makan malam kita hari ini sayur squash dicampur wortel sama daun bawang sama bawang bombay terus dicampur dengan musling atau seafood sekarang nah seperti itu guys jadi nyarinya yang simple aja yang langsung cepet gitu loh guys karena suamiku sudah kelaparan dia mau makan cepet-cepet sebenarnya saya juga mau makan lapar juga tadi suami saya jemput di tempat kerja saya sih cuma ngomong aja dia bisa jemput apa enggak tadi ngubungin dia gitu guys gitu guys ternyata dia bisa ya sudah suamiku menjemput saya di tempat kerja langsung pulang sekarang saya ngupas bawang bombaynya kita kita goreng mata saya perih nih motong bawang bombay kayak orang mau nangis saya ngupas bawang guys padahal saya pakai kacamata tetap aja perih nih mata maklum guys saya kan enggak enggak rutin masak di dapur ya guys cuman seperlunya aja kadang-kadang tuh saya atau suami itu kalau lagi males masak ya beli aja udah yang langsung jadi instan perih mataku aduh perih mataku perih mataku upas wortel eh apa namanya potong wortel guys potong wortel mataku perih mataku perih sekali nih guys aduh sampai keluar mata abis abui abis abis Nah itu wortelnya sudah saya potong kecil-kecil guys tuh sekarang kita masukkan di sini penggorengan gabung dengan bawang karena dia agak tebal dan sedikit butuh waktu berapa menit digoreng Seperti ini guys Sampai hidung saya mau meler ini guys Gara-gara ngupas bawang perih Kayak orang nangis Kalau nangis kan biasanya meler hidung Ini udah tadi gara-gara ngupas bawang tuh Mataku perih Aduh Hidung pun jadi ikut meler dah Jadi Kita jemin dulu ini sambil ngupas yang lain Ini bawang bombay campur wortel dulu Nah ntar baru campur squash Sekarang waktunya saya motong squash Squash kita potong Ini guys Ini squash Namanya squash di orang Denmark bilang nih Seperti terong Tapi ini bukan terong memang sejenis terong Tapi bukan terong Terong ada lagi kayak orang kita punya itu Terong bulat atau terong ungu itu dia punya juga ada di sini Tapi ini kita nggak tahu apa ada ya di negara kita Nggak tahu juga ya Nah ini yang mau saya masak Jadi sekarang saya mau motong squash Ini enak kok sayurnya nih Bukan tare ya guys Bukan Tapi pokoknya judulnya seperti Jenis terong lah pokoknya Sejenis itu Kita potong Tuh guys Sejenis terong dia Memang Ini ya Saya kasih tahu Nih tuh Dalamnya tuh Seperti ini Dia memang kayak terong Bentuknya Tuh Dia dalemnya Sedikit keras Tapi kalau diterong dia lembut dia Kalau kita mencet gini bagian dalemnya Ini namanya squash Nanti saya artikan di dalam bahasa Indonesia nya apa ya Begitu loh guys Sekarang waktunya Potong Potong Gak usah cakep-cakep Potong bentuknya Yang penting potong aja Biar Yang gak terlalu gede Yang gak terlalu kecil Gitu aja udah Biar cepet Karena suami saya itu Udah gak sabaran Dia lapar dia Saya juga lapar sih sebenarnya Sebenarnya saya males Ini mau masak Tapi saya kasihan aja Mas suami saya tuh Dia kerja keras Capek Laper Abis jemput saya Yaudah biarin Dia anggap aja Ini Dia adalah perhatiannya lah Sama saya Saya balas aja Dengan Melayani Makanannya ini Kita siapkan dia Makanannya Nih Squash nya saya potong Tuh guys Kecil-kecil Gini Ini gak kecil-kecil Banget sih Ntar aja ya Ntar aja deh Nunggu agak banyak Ini sekalian aja deh Wih Wow 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 Nasinya Nasinya Menggelutuk 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 aja Oke Itu Squash nya Saya campur Disitu Sekarang Saya mau perhatikan Nasinya Ini Kita aduk dulu Guys Dia menggelutuk Menggelutuk Mendidih Dia Kita aduk Dia Biar rata Matangnya Sebenarnya sih Aturannya ini ya Kalau masak disini Kita gak boleh Buka Saat dia sudah Mendidih Tapi Karena saya pengen Rata Nanti Matangnya Jadi Saya Aduk Gitu guys Sekarang Masih ada Sisa ini Satu Saya mau lanjutkan Potong Besok Saya Masuknya Siang Tapi Saya mau jalan Jam Berapa ya Saya mau mampir dulu ya Ke Ini Beli sesuatu Di Herning Center Besok Ya Lihat aja Nanti lah Besok Saya Sebenarnya Males Sekali Masuknya Mau beli makan Siangnya Di Sono Bitu Guys Bicu 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 Nah Kita Campur Lagi Masaknya Kita Campur Ini Satu 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 Bungkul Squash Saya Campur Disini Dulu Saya Mau Ini Dulu Kayak Ahli Aja Kita Tumpah Lagi Urusannya Diaduk Aja Nih Guys Biar Rata Dia Nanti Matang Nah Ini Sekarang Muslin Nya Atau Seafood Kita Campur Ciput Kerang Nah Tuh Kita Campur Nih Sekarang Ya Oke Guys Sekarang Saya Mau Tutup Dia Diungkap Dulu Sekarang Saya Mau Potong Daun Bawang Ini Ini Guys Tuh Daun Bawang Ya Oke Kita Potong Dia Sekarang Bawang Bawang Juga Suka Makan Ini Gitu Kita Potong Daun Bawang Nih Gak Usah Kecil Kecil Langsung Gede Gede Aja Segitu Gitu Kayak Sejari Gini Nih Gitu 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 Potong Dia Saya Sama Suami Demen Makan Sayur Guys Makan Buah Tapi Kalau Urusan Lain Daging Saya Sama Apa Gitu Ayam Itu Daging Ayam Daging Sapi Haltres Haltres Itu 50% 50% Gak Banyak Banget Gak Sedikit Banget Gitu Guys Jadi Balance Ikan Suka Banget Kalau Ikan Suka Suka Banget Nasi Saya Sudah Matang Menjeglek Dia Nasiku Sudah Matang Tuh Sudah Saya Potong Ya Daun Bawang Sekarang Saya Mau Campur Saya Campur Di Sini Nah Kita Campur Dia Guys Biar Ada Seger Segernya Gitu Lihat Ijau Ijau Mantap Sekarang Saya Mau Sekarang Saya Mau Taruh Garam Garam Secukupnya Secukupnya Aja Ya Guys Nanti Asin Kalau Kebanyakan Terus Saya Mau Campur Bubuk Merica Nih Bubuk Saya Mau Langsung Buka Aja Kayaknya Karena Nggak Ada Cabai Jadi Saya Mau Taruh Ini Aja Biar Pedas Pedas Gimana Gitu Tuh Dikit Aja Tuh Nah Hmm Smegot Wanginya Lezat Sudah Sayurnya Guys Nih Saya Campur Cantik Kan Sayurnya Tuh Pokoknya Oke Cantik Sekali Sayurnya Itu Tuh Oh Ini Mau Dicampur Juga Sama Ini Buncis Suami Suami Saya Pengen Nyampur Buncis Ini Apakah Kebanyakan Ini Tau Deh Campur Aja Campur Saja Di Didiemin Aja Udah Gini Ditutup Langsung Mateng Dia Campur Aja Buat 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 Saya Besok Juga Kayaknya Buat Besok Juga Biar Rindah Banyak Banyak Udah Situ Kita Tutup Ya Kita Tutup Tuh Banyak Sekali Berapa Jenis Sayuran Nih Guys Nasi Nasi Saya Sudah Matang Oke Guys Ikuti Terus Keseruan Saya Hari Ini Kita Kembali Lagi Di Meja Makan Nanti Ya Guys Kalau Sudah Jadi Jadi Tinggal Lihat Aja Saya Kembali Lagi Hai Guys Kembali Lagi Di channel Saya Dewi Tuh Kita Siap Makan Sekarang Nah Ini Makan Saya Nih Tuh Masih Dengan Ditemani Tempe Orek Orek Yang Saya Buat Kemarin Ini Sayur Hari Ini Saya Buat Dan Nasi Putih Tuh Suami Saya Ikut Makan Oke Guys Saya Rasa Cukup Sampai Disini Dulu Ya Guys Keseruan Saya Hari Ini Jangan Lupa Guys Di Subscribe Di Like Di Share Juga Ditekan Lonceng Notifikasinya Guys Semoga Saya Tambah Semangat Terus Membuat Vlog Terbaru Untuk Menghibur Kalian Semua Ya Guys Sampai Jumpa Di Vlog Saya Berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton!